Terdesak hutang pinjaman online, seorang wanita karyawan minimarket nekat membobol gerangkas tempat kerjanya dan membawa lari uang sebesar 92 juta rupiah. Untuk bayar, pinjaman, berapa memang punya hutang di pinjaman online? 10? 10 juta. Inilah Desi Natariani alias Desi, warga Harapan Banyu Asin, tak berkutik setelah Satuan Reskrim Pol Resemes Palembang beringkusnya. Perempuan muda ini ditangkap setelah mencuri uang 92 juta rupiah di dalam rangkas di tempat ia bekerja. Terungkapnya kasus pencurian uang di minimarket ini setelah pihak kepolisian menerima laporan dari perusahaan yang berlokasi di kecamatan Jakabarin, Palembang yang telah melaporkan kehilangan uang. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada semua karyawan, barulah terbongkar jika pelaku Desi yang mengambil. Ia juga sempat merusak rekorder CCTV untuk menghilangkan rekam jejak. Pelaku Desi mengaku jika nekat mencuri karena terdesak hutang pinjaman online sebesar 10 juta rupiah. Pelukisnya bahwa dihawali dari pelaku merasa memiliki hutang dengan pinjaman online. Dengan dasar itulah pelaku memiliki niat untuk melakukan pencurian terhadap isi rangkas toko tersebut. Dengan modus pelaku pada di luar jam dinasnya itu sebelum setelah terima dengan piket selanjutnya, dia menaruh kunci di kasir. Lalu setelah lepas dinas, dia masuk kembali ke toko, dia mengambil kunci naik ke atas lantai 2 dengan modus pematikan listrik atau NCB-nya. Setelah dimatikan, dia mengambil isi uang yang ada dalam rangkas. Dia turun bersapa dengan teman yang piket pada saat itu karena alfama ini 2x24 jam keluar, dan uang yang diambil dimasukkan ke dalam box motor. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sisa uang hasil kejahatan sebesar 40 juta rupiah. Akibat ulahnya, pelaku Desi terancam kurungan penjara di atas 4 tahun terkait pasal 363 KUHP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Fabrian, PBTV mengabarkan.